Ya, pilkada serentak baru saja usai. Sejumlah parpol papan tengah mendulang suara cukup signifikan pada perhelatan pilkada tahun ini. Namun, hal itu tidak bisa serta-merta digunakan untuk pil pers 2019 mendatang. Lantas, akankah parpol yang berjaya saat ini juga berjaya pada 2019 mendatang? PEMBICARA 1 Sejumlah partai medioker atau partai yang berada di papan tengah mengklaim diri mereka berhasil menangkan banyak pemilihan di daerah pada pilkada serentak tahun ini. Mereka mengatakan selalu mendengarkan keinginan rakyat di daerah sebelum akhirnya mencalonkan pasangan untuk bertarung. Meski juga menyatakan mendengarkan keinginan rakyat di daerah, namun nyatanya sejumlah parpol besar justru rontok pada pilkada tahun ini. Sejumlah pihak menduga hal ini terjadi karena pilkada 2018 ini menunjukkan bahwa faktor figur calon yang diusung itu masih menjadi pertimbangan bagi para pemilih. Ya saya kira kan begini, partai manapun ya, apakah PDI, PG, Rindra, atau P3 itu kan memang tidak bisa memastikan sebuah kemenangan gitu ya. Yang bisa memastikan itu kan adalah mayoritas pemilih itu sendiri. Nah tentu kami melihat bahwa kalau kita juga melihat pada proses-proses sebelumnya di mana pilkada itu memang lebih pada sosok yang menjadi pertimbangan para pemilih itu saya kira ya ke depan itu memang partai harus lebih mempertimbangkan sosok ketimbang mempertimbangkan elektabilitas pada pemilu sebelumnya di daerah itu. Sekira kalau pilkada itu lebih banyak kepada siapa sosoknya. Nah kebetulan sosok-sosok yang diusung oleh partai menengah. Karena kan begini juga, psikologinya partai menengah itu adalah lebih berhati-hati dalam memilih ya para calon kepala daerah. Cakup, kemudian cabup, cawalkot, itu kecenderungan lebih hati-hati apa? Karena merasa bahwa partai menengah ini sudah posisinya bukan partai besar kalau nggak menang kan jadi lebih susah. Nah makanya lebih berhati-hati. Beda dengan barangkali psikologinya partai besar. Karena memang punya keyakinan bahwa mesin partainya lebih banyak dan segala macam maka tingkat sebut saja tingkat jelimetnya dalam memutuskan calon yang akan diusung itu barangkali lebih luslif lah, ya lebih longgar. Jadi pelajaran yang kita ambil, calon yang dimengaruhi rakyat, calon yang diputuskan partai harus seirinya sejalan. Nggak bisa juga menyalonkan, oh saya partai besar, saya mau-mau saya. Ditolak sama rakyat sekarang. Hal tersebut dibantah PDI Perjuangan. Menurut Sengen PDI Perjuangan, jumlah kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah justru bertambah dibandingkan pilkada sebelumnya. Hal ini terjadi karena penyidikan politik bagi perkader berjalan dengan baik. Saat ini, pihaknya terus mempersiapkan untuk Pilek dan Pilpres 2019 mendatang. Secara keseluruhan, pelaksanaan pilkada serentak tahun ini berjalan aman dan damai. Dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak, hanya tiga daerah saja yang belum bisa melaksanakannya. Atas hal ini, pemerintah mengapresiasi semua pihak yang mensukseskan berlangsungnya gelaran pilkada 2018. Dari videokom, dari seluruh laporan para kapolda, para pangdam, para dandrem, kabinda, maka syukur Alhamdulillah bahwa seluruh wilayah pemilihan di 171 daerah dilaporkan secara umum, aman, damai, tertib, lancar, dan terkendali. Memang ada di beberapa daerah, masih ada beberapa permasalahan, permasalahan teknis, misalnya kekurangan surat suara, kemudian adanya surat suara yang dilarikan oleh petugas KPPS dan sebagainya, tapi itu sudah dapat diatasi, tidak menjadi permasalahan. Yang segera dapat diatasi dan terus berlangsung di TPS-TPS yang ada permasalahan itu. Kemudian saya sampaikan juga, masalah netralitas. Tidak ada laporan tentang pelanggaran netralitas dari petugas maupun dari aparat keamanan, baik dari anggota Polri, anggota TNI maupun BIN. Tidak ada laporan tentang pelanggaran netralitas itu. Dengan hasil Pilkada Serentak Tahun ini, sejumlah parpol mulai memetakkan koalisi untuk musung Capres dan Jawapres mendatang. Namun, parpol harus melakukan strategi hingga menciptakan calon alternatif nantinya. Hal tersebut tidak serta-merta bisa dilakukan, karena koalisi di Pilkada berbeda dengan koalisi di Pilpres. Yang jelas memang Partai Demokrat yang ditargetkan adalah melebih target. Dan Alhamdulillah, kami juga mengucapkan kepada selamat yang menang. Dan tentunya yang belum, tentunya pasti akan berusaha kembali menjadi jauh lebih baik lagi. Dan kami yakini dampak positif dari Pilkada tentunya akan juga membawa dampak positif bagi partai. Dan ini juga merupakan hal-hal batu pijakan untuk menuju tahun 2019, sehingga kita sudah mempunyai infrastruktur yang lebih baik, lebih jelas dan infrastruktur yang lebih solid. Tidak begitu mudah juga kita memetakan. Kenapa? Sebab di satu pihak, saya melihat bahwa konteks pemilu presiden, koalisi pendukung Jokowi di satu pihak, dan kelompok oposisi di pihak lain, itu kan di satu pihak memang belum terkonsolidasi. Mengingat belum ada calon wakil presiden bagi Jokowi, bahkan untuk Pak Bowo belum jelas. Bukan hanya calon presidennya, tapi juga calon wakil presidennya. Yang kedua, koalisi di level Pilkada, itu kan juga memang berbeda-beda dibandingkan koalisi di level pemilu presiden. Ada tiga rumusan dasar dalam menganalisis Pilkada Serentak 2018. Pertama, tidak ada hubungan langsung antara pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dengan pemilu legislatif. Kedua, karena pada tahun 2019, Pilek dilakukan serentak dengan Pilpres. Maka ada kemungkinan variable partai politik makin tertaut dengan Pilpres karena keduanya saling berhubungan. Ketiga, Pilkada Serentak 2018 yang baru saja usai merupakan pemanasan mesin partai yang paling optimal sebelum digunakan pada pacuan utama, yaitu Pilkada Serentak 2018 yang baru saja usai. Pilek dan Pilpres 2019 mendatang. Hal tersebut menjelaskan kenapa hampir semua parpol berebut menjadi cawapres dari kepenggunaan capres yang ada. Lantas, akankah parpol yang berjaya saat ini juga berjaya pada 2019 mendatang? Tim Liputan Berita 1